Ini hasil rampasan, hasil rampasan Kodap 13 Kegepanipo-Uda Paniai. Pasukan TPNPB Kodap 13 Kegepanipo-Uda Paniai berhasil menyita SSB milik Intelijen Indonesia. Siaran Pers Manajemen Markas Pusat Komando Nasional, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, per 8 Oktober 2022. Manajemen Markas Pusat Komando Nasional, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, telah terima laporan resmi dari pimpinan TPNPB Kodap 13 Kegepanipo-Uda Paniai, yang mana telah dikirim langsung oleh staf ahli, personalia, bagian media. Dan dalam laporannya mereka mengatakan bahwa pasukan TPNPB Komando Daerah Pertahanan 13 Kegepanipo-Uda Paniai telah berhasil sita SSB milik anggota Intelijen Indonesia yang menyamar sebagai sopir terak. Hal ini mereka lakukan karena dicurigai bahwa sopir terak itu merupakan anggota Intelijen Indonesia yang menyamar. Untuk lebih jelasnya silakan ikuti laporan TPNPB Kodap 13 Kegepanipo-Uda Paniai di bawah ini. Pada hari Jumat tanggal 7 Oktober tahun 2022, pukul 13, di Jalan Transnabire Laga, Batalion 2 Tugu Yaida Pekayaida Komnas TPNPB Kodap 13 Kegepanipo-Uda Paniai, telah berhasil melakukan rampasan SSB dari musuh Intelijen Kolonial Indonesia yang menyamar menjadi sopir terak. Karena itu, Brigjen Matius Gobay selaku Pangkodap siap bertanggung jawab atas perampasan tersebut. Sebab itu, lanjut Pangkodap sesuai pernyataan ultimatum Perang Pembebasan Nasional Papua Barat, maka kami akan terus-menerus lanjutkan Perang Revolusi sampai merebut kedaulatan. Karena itu sekali lagi kami ingatkan kepada pemerintah NKRI lebih khusus buat pemerintah Kabupaten Paniai bahwasannya, kami menolak segala bentuk program pembangunan baik itu, insfratruktur jalan, jaringan 4G dan program lainnya yang adalah agenda BIN untuk menghancurkan pergerakan revolusi TPNPB. Lanjut Gobay, jika pernyataan ini tidak indahkan dan diabaikan, maka kami akan lakukan tindakan yang lebih keras untuk mengusir penjajah kolonial Indonesia. Selanjutnya kami ingatkan kepada para BIN BAIS BANPOL, dan barisan merah putih orang Paniai yang menjadi kaki tangannya Teni Polri dan penjajah Indonesia, segera hentikan aktivitas Anda karena kami sudah mengantongi nama kalian keluar kemana, tinggal di mana, dan makan di mana, tetap kami akan eksekusi. Karena, kalian sesungguhnya adalah pengkhianat bangsa Papua yang lebih kejam dari penjajah Indonesia. Brigjen Matius Gobay memperingatkan kepada seluruh rakyat bangsa Papua di Paniai bahwa jangan terpengaruh dengan isu-isu yang dibangun oleh kelompok-kelompok binaan TNI Polri seperti Damia dan Oto Jemi. Kami TPNPB OPM Kodap 13 kegepani Pouda Paniai tetap eksis melawan NKRI. Biarkan, Tuhan alam dan kebenaran itu sendiri yang mengatakan siapa yang benar, dan siapa yang salah. Sebab pada akhirnya kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya dan perpihak kepada siapa. Akhir kata, kami tetap berjuang sampai kita merebut kedaulatan bangsa West Papua, pungkas panglima TPNPB Kodap 13 kegepani Pouda Paniai Brigjen Matius Gobay. Penanggung jawab Perang Pembebasan Nasional Papua Barat Komando Daerah Pertahanan 13 kegepani Pouda Paniai adalah panglima Brigjen Matius Gobay dan pasukannya, dan penanggung jawab tertinggi di bawah manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM pimpinan panglima tinggi TPNPB Gen Goliad Naman Tabuni dan Komandan Operasi Umum TPNPB Maijen Lekagak Telenggen bersama TPNPB di 34 Komando Daerah Pertahanan di seluruh Tanah Papua. Demikian siaran pers manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM per 8 Oktober 2022, dan manajemen Markas Pusat di bawah pimpinan Maijen Terianus 1 bertanggung jawab atas siaran pers ini. Diteruskan kepada semua pihak oleh Jubir Komnas TPNPB OPM Sebi Sambom, dan terima kasih atas kerjasama yang baik.